Pemirsa salah satu langkah nyata untuk memperingati hari bumi yang dirayakan setiap 22 April secara internasional untuk menunjukkan dukungan bagi lingkungan hidup adalah dengan menjaga kelestarian hutan dan ikut berkontribusi dalam merestorasi daerah-daerah yang alamnya telah terdegradasi. Wahana lingkungan hidup Indonesia atau WALHI dan sejumlah komunitas peduli lingkungan mengajak masyarakat kembali merawat bumi melalui aksi nyata. Bakar Kehutanan dan Lingkungan Togu Manuru mengatakan kebijakan penebangan hutan primer harus dibuat menjadi kebijakan yang permanen dan berkelanjutan di lapangan. Pelaku kejahatan kehutanan, pembakar hutan dan lahan harus dikenakan denda kerusakan lingkungan yang besar akibat hilangnya fungsi ekologis ekosistem hutan yang mengalami kerusakan. Generasi muda harus menjadi target utama untuk menjadi tahu atau well informed dan menjadi sadar tentang permasalahan iklim. Generasi muda harus diberikan contoh tindakan konkret untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi. Ada pun area hutan yang sudah terbuka yang mengalami kerusakan berat bahkan berubah menjadi lahan kritis, semak belukar menjadi area lahan yang tidak produktif harus diprioritaskan secara berkelanjutan untuk direhabilitasi sehingga membuatnya menjadi produktif. Untuk area lahan gambut yang mempunyai nilai penting dalam mencegah emisi gas rumah kaca harus dipastikan rehabilitasi lahan gambut yang sudah mengalami.